Pemirsa Pemerintah Provinsi Papua pada bulan ini akan seleksi jabatan Eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua Senin kemarin melaksanakan apel gabungan yang dipimpin asisten satu bidang pemerintahan dan hukum sekretaris daerah Provinsi Papua. Di mana dalam apel tersebut ada beberapa hal yang disampaikan. Di antaranya seleksi jabatan Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang akan dilaksanakan pada bulan ini. Pemirsa sekalian yang ikut seleksi jabatan hari ini, syarat-syarat sudah dibagikan itu segera menyesuaikan badan kebetulan dari Provinsi Papua. Eselon II ya, Eselon II. Semua syarat ada di sana, penuhi syarat-syarat itu, sehingga bisa melakukan bulan ini, jadi cek baik di sana, supaya seleksi jabatan ini semua wajib melaksanakan. Selain seleksi jabatan untuk pejabat eselon 2, nantinya ada pengukuhan terhadap pejabat asisten 2 dan 3. Kemudian APBD Induk yang dilaksanakan tahun 2020 tidak berdasarkan 53 SKPD, tetapi sesuai dengan peraturan Mendakri yakni 35 SKPD. Dan anggaran yang dibahas sedang direview oleh inspektorat, yang kemudian akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Sementara APBD, perubahan yang sudah ada di masing-masing SKPD agar segera melaksanakannya sesuai progres yang disusun. Dirinya juga sampaikan agar SKPD yang terlibat langsung dengan pelaksanaan PON tahun 2020 agar segera mengambil langkah untuk membuat segala sesuatu yang menarik perhatian. Pengunjung pada pelaksanaan pekan olahraga nasional ke 20 tahun 2020 nanti. Fredi Numboba, INews Cepura melaporkan. Pemirsa beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita menghadirkan setelah pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton!